Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Judul sharing saya pada pagi hari ini adalah Iman mengalahkan ketakutan Iman mengalahkan ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian Satu hal yang menghantui kehidupan seseorang Dan sering membuat gagal adalah ketakutan Rasa takut inilah yang diam-diam menyiksa kehidupan seseorang Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Takut itu berarti merasa gemetar, merasa gentar, merasa ngeri Menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan celaka Tidak berani Ketakutan adalah salah satu terbesar Masalah terbesar yang dialami oleh orang percaya Sekali lagi ketakutan adalah saya sebutkan salah satu Masalah terbesar yang dihadapi oleh orang percaya Makanya di dalam Alkitab kita Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru Dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu Di sana banyak sekali ayat-ayat yang berkata Jangan takut Jangan takut Katanya Saya juga mendengar hamba-hamba Tuhan berkotbah Bahwa ada 365 kali kata jangan takut Ditulis di dalam Alkitab Ini berarti bahwa Tuhan kita sangat serius Mau mengingatkan kita untuk jangan takut menghadapi hidup ini Jangan takut untuk menghadapi masa depan kita Jangan takut menghadapi situasi yang kita sedang alami saat-saat ini Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian Mungkin saat ini sedang bergumul tentang kesehatan, sakit penyakit Apapun masalah Bapak Ibu Saudara sekalian Pesan Tuhan pagi hari ini Jangan takut Jangan takut ada Tuhan yang akan menyertai kita Bapak Ibu Saudara sekalian Kita yang hadir di sum pada pagi hari ini Pasti pernah mengalami ketakutan Hal ini tentunya wajar dan sangat manusiawi Taukah Bapak Ibu Saudara sekalian Bahwa ketakutan di batas normal Akan menghindarkan kita dari bahaya Dan membuat kita lebih waspada lagi Saya kasih contoh seperti ini Takut masuk penjara Pastinya kita tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum Takut gemuk Kita akan menjaga pola makan kita Dan rajin berolahraga Takut kecelakaan Kita akan mengendarai kendaraan kita Lebih hati-hati lagi Takut terkena virus corona Kita akan menjalankan prokes Dengan sebaik-baiknya Tanpa rasa takut itu akan memungkinkan kita Menerjang segala sesuatu Tanpa memikirkan resiko dan dampak akhirnya Tanpa rasa takut itu mungkin Umur kita akan pendek Karena kita tidak menyadari dan peduli Ini akan bahaya yang ada di sekitar kita Bapak ibu saudara sekalian Yang harus kita waspadai Yang kita harus hati-hati Adalah takut yang berlebihan Yang akan melumpuhkan Sendi-sendi kehidupan orang percaya Di dalam Alkitab Ada beberapa tokoh Alkitab Yang mengalami takut yang berlebih Sebut saja Abraham Abraham itu Takut dibunuh oleh Abi Melek Karena kecantikan Sarah Sehingga dia berpura-pura Mengatakan bahwa Sarah itu bukan istrinya Tetapi Sarah itu adalah saudaranya Siapa tidak kenal Elia Elia ketakutan dan melarikan diri Di padang burung Dan bersembunyi di sebuah gua Yang bernama Sebuah gua di Gunung Horeb Dia ketakutan terhadap Isabel Yang mengancam dia untuk membunuhnya Bukankah berbanding telbalik Apa yang dilakukan Elia Ketika dia berada di atas Gunung Karmel Atas perkenanan Tuhan Elia menang melawan 450 nabi 450 melawan satu Elia menang Tetapi ini satu lawan satu Elia kalah Di sini menunjukkan betapa dasyatnya seorang perempuan Jadi jangan meremehkan perempuan ya Dan hal yang berikutnya adalah Daud Siapa tidak kenal Daud Daud ketika melarikan diri ke Gad Karena dikejar-kejar Saul Daud ketakutan Ketakutan dibunuh oleh Raja Akhis Raja kota Gad Sehingga Daud itu berpura-pura menjadi orang gila Karena takut dibunuh Bapak Ibu sedangkan sekalian Kita harus menyadari Bahwa ketakutan akan dipakai Iblis Untuk melemahkan iman orang percaya Iblis memakai kendaraan yang namanya ketakutan Untuk melemahkan iman orang percaya Bapak Ibu iman dan ketakutan itu berlawanan Iman dan ketakutan itu berseberangan Seseorang yang beriman dalam hidupnya tidak akan takut Tetapi orang yang tidak mempunyai iman Hidupnya dikuasai oleh ketakutan Jangan takut Apa yang kau takutkan Apa yang kau cemaskan Itu yang terjadi di dalam hidup kita Itu yang dikatakan Ayub Di dalam Ayub 3 ayatnya yang ke-25 Karena yang kutakutkan Itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan Itulah yang mendatangi aku Bapak Ibu saudara sekalian Sebagai orang percaya Janganlah kita takut Kita seharusnya tidak takut Karena ketakutan itu menghilangkan damai Ketakutan itu menghilangkan sukacita Dan ketakutan itu menghilangkan berkat-berkat Tuhan Sebagai orang percaya Kalau kita takut berarti kita meragukan Tuhan Kita meragukan kuasa Tuhan Bekerja di dalam hidup kita Jangan takut Karena Tuhan memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan kasih dan ketertiban Haleluya Bapak Ibu saudara sekalian Daud dalam masmurnya bersaksi Bahwa dia tidak takut menghadapi apapun Karena dia mempunyai Tuhan yang adalah sumber terangnya Tuhan yang adalah sumber keselamatannya Tuhan yang adalah kota bentengnya Kesaksian ini lahir karena pengalaman-pengalaman hidup Daud Ketika dia melewati masa-masa yang sulit Dia melewati masa-masa yang sukar Dia takut Dia tidak takut Dia melewati masa-masa yang sulit Ketika dikejar-kejar Saul Saul berusaha Berbagai upaya dilakukan oleh Saul Untuk membunuh Daud Tetapi Tuhan meluputkan Daud Tuhan menyelamatkan Daud Mari kita baca di dalam Masmur 27 Ayatnya yang pertama Masmur 27 ayatnya yang pertama Tuhan adalah terangku Terangku kita baris bawahi Dan keselamatanku Keselamatanku garis bawahi Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Benteng hidupku garis bawahi Terhadap siapakah Aku harus gemetau Wow Daud mempunyai iman yang luar biasa Bapak ibu saudara sekalian Bagaimana supaya kita memiliki iman yang mengalahkan ketakutan Sekali lagi bagaimana supaya kita memiliki iman yang mengalahkan ketakutan Hal yang pertama adalah berdasarkan Masmur 27 ayatnya yang pertama Hal yang pertama adalah kita memiliki sumber terang Sekali lagi kita memiliki sumber terang Terang itu memberi kehidupan bagi yang membutuhkan Sebelum melakukan penciptaan Tuhan menciptakan pertama kali adalah terang Terang memberi kehidupan Di dalam kegelapan Kita yang berani menjadi tidak berani Kita ketakutan Kelapak tangan pun kita tidak bisa melihat Karena segala sesuatu tidak jelas Apalagi mau melakukan pekerjaan yang maksimal Ketakutan membuat kita tidak ada damai Ketakutan membuat kita tidak ada sukacita Tetapi terang melenyakkan ketakutan Bapak ibu saudara sekalian Kalau terjadi pemadaman listrik Dan kemudian lampu itu menyala Biasanya anak-anak akan berteriak Hore asik Ada sukacita Ketika terang itu hadir Ada sukacita Ada damai sejak terang Terang melenyakkan ketakutan Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Di sana dikatakan Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Yesus berkata Akulah terang hidup Ketika terang itu menyenari kita Terang Kristus ada dalam kehidupan kita Kita melakukan kebenaran dan kehendaknya Maka kita akan diberikan Kekuatan yang ekstra Melebihi orang-orang Yang hidup di dalam kegelapan Bapak ibu saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Hal kedua Bagaimana supaya Kita memiliki iman Yang mengalahkan ketakutan Hal yang kedua Karena kita punya Tuhan Yang adalah sumber penyelamat kita Dalam perjanjian lama Kata keselamatan Memakai kata Soter atau soteria Yang berarti itu Kemakmuran Ketentraman Damai sejahtera Kata keselamatan itu juga berarti Ditolong di dalam situasi yang berbahaya Menang Merdeka Bapak ibu saudara sekalian Bukankah Tuhan sudah membuktikan Menyelamatkan Nuh dan keluarganya Dari airbah Bukankah Tuhan Menyelamatkan bangsa Israel Dari kejaran Firaun Dan tentaranya Bukankah Tuhan sudah Menyelamatkan Hana Sehingga dia bisa melahirkan Seorang anak laki-laki Dia bebas dari kemandulan Bukankah Tuhan sudah menyelamatkan Sadra Mesak Dan Abednego Dari perapian Yang menyala-nyala Bukankah Tuhan Sudah menyelamatkan Daniel Dari kuah singa Yang ganas itu Bukankah Tuhan Sudah menolong Murid-muridnya Ketika berada Di danau Angin sakal Menerjang perahunya Anginnya Kapalnya tidak tenggelam Bapak ibu saudara sekalian Tuhan yang sama juga Akan menolong kita Menyelamatkan kita Tuhan yang sama juga Akan menyembuhkan kita Dari sakit penyakit Tuhan yang sama juga Akan menolong kita Bahkan akan mencukupkan Apa yang kita butuhkan Ada amin Bapak ibu saudara sekalian Kasih jempol dong Puji Tuhan Mari Jangan ragukan Tuhan Miliki iman Yang mengalahkan ketakutan Ketiadaan iman Hidup kita Akan dikuasai Oleh ketakutan Hal yang ketiga Hal yang terakhir Bagaimana kita Memiliki iman Yang mengalahkan ketakutan Yang ketiga adalah Tuhan adalah Benteng hidup kita Haleluya Tuhan adalah Benteng hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Fungsi benteng itu Untuk melindungi Jadi Benteng itu berbicara Tentang Perlindungan Orang yang ada Di dalam benteng Itu pasti aman Tetapi Orang yang berada Di luar benteng Pasti tidak aman Zaman dahulu Kala Setiap Kota-kota besar Itu Harus Membangun Benteng Supaya apa Supaya rakyat Yang ada Di dalamnya Aman Aman dari Musuh Semakin tinggi Semakin tebal Semakin Koko Benteng tersebut Benteng tersebut Sulit Untuk Sangat sulit Untuk ditaklukkan Oleh Para musuh Begitu juga Dengan Benteng Yeriko Benteng Yeriko Yang mempunyai Tinggi Kurang lebih 14 meter Tebalnya 6 meter 2 kali Lapisan Benteng Yeriko Sangat sulit Untuk Ditaklukkan Oleh musuh-musuh Hanya Tuhan Yang dapat Menaklukkan Benteng Yeriko Bapak Ibu Sudara Sekalian Kita Mempunyai Benteng Yang melebihi Benteng Yeriko Kita Mempunyai Benteng Yang Tidak Pernah Jebol Yaitu Tuhan Yesus Kristus Jangan Kita berada Di luar Bentengnya Tuhan Pastikan Kita tetap Berada Di dalam Benteng Tuhan Benteng Berbicara Hadirat Tuhan Inilah Kunci Pemasmur-Masmur Daud Sehingga Dia tidak Takut Pagi hari ini Saya mendorong Kita semua Untuk Tetap Berada Di dalam Bentengnya Tuhan Tetap Berada Di dalam Hadirat Tuhan Bersekutu Dengan Tuhan Berdoa Memuji Menyembah Tuhan Sudaraku Ketika Kita Berada Di dalam Bentengnya Tuhan Kita akan Aman Kita akan Terlindungi Kita akan Kuat Kita tidak Akan Mengalami Ketakutan Karena Tuhan Adalah Terang kita Tuhan Adalah Keselamatan Kita Tuhan Adalah Kota Benteng Kita Hal Terakhir Ayat Terakhir Saya akan Bacakan Untuk Kita semua Yang menguatkan Saya pribadi Juga Yaitu Di dalam Yesaya 41 Ayatnya Yang ke 10 Janganlah Takut Sebab Aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Aku Akan Meneguhkan Bahkan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tanganku Yang Membawa Kemenangan Amin Demikianlah Firman Tuhan Kiranya Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati